Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi tentang ekonomi modern Sebelum kami memulai materi, isinkanlah kami memperkenalkan diri Perkenalkan nama saya Nur Asisa Nah disini saya akan menjelaskan apa itu ekonomi modern Perkenalkan nama saya Najwa Trina Mayanti Disini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memproduksi barang atau how Perkenalkan nama saya Siska Duyanti Disini saya akan menyampaikan untuk siapa barang tersebut di produksi for home Perkenalkan nama saya Andi Ahmad Arifaldi Saya akan menjelaskan ciri-ciri perekonomian modern Perkenalkan nama saya Vandika Lui Putra Disini saya akan menyampaikan kelebihan dari ekonomi modern Perkenalkan saya Andi Ahmad Mulana Ingin menyampaikan beberapa kekurangan ekonomi modern Ekonomi modern adalah sistem ekonomi di mana harus bisa Memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas Dengan sumber daya yang terbatas Sehingga masalahnya menjadi sangat kompleks Berikut ini beberapa masalah yang muncul dalam ekonomi modern yang super kompleks ini Mahuat, barang dan jasa yang diproduksi dan berapa banyak Masalah ekonomi modern yang pertama pasti berkaitan erat dengan produksi barang dan jasa Nah disini produsen harus mengetahui menentukan barang dan jasa apa yang harus diproduksi Berapa besar jumlah produksinya dan berapa harga yang tepat untuk dijual Semua harus diperhitungkan secara matang Sebab keinginan dan kebutuhan manusia cepat berubah Apabila salah perhitungan produsen akan mengalami kerugian Bahkan bisa bangkrut karena barangnya menumpuk sia-sia Apalagi saman sudah digital dan barang sejenis semakin banyak Riset menjadi penting untuk mengetahui kebutuhan pasar Yang kedua, bagaimana cara memproduksi barang tersebut How? Setelah mengetahui jumlah barang dan jenis barang yang ingin produksi Masalah selanjutnya adalah bagaimana cara memproduksi barang tersebut agar murah dan efektif Sumber daya yang ada sangat terbatas Dan produsen harus bisa mengetahui memproduksi barang yang paling efisien Agar dapat menghemat biaya produksi Berapa banyak karyawan yang dibutuhkan, teknik apa yang ingin digunakan Selain itu, produsen harus bisa mengetahui ingin memproduksi barang menggunakan tenaga manusia atau tenaga mesin Pada dasarnya, barang dan jenis tersebut diproduksi bukan hanya untuk konsumen saja Melainkan, ada pihak-pihak lain yang mendapatkan keupayaan Misalnya, karyawan akan menerima pendapatan dari dia bekerja Pemilik bahan baku akan mendapatkan upah dari bahan yang dia jual Pemilik modal akan menerima bunga modal Ciri-ciri burun irian, burun cendrawasi Cukup sekian dan terima kasih